Detik-detik Sapri alami masa kritis. Doli adik Sapri mengisahkan kondisi terakhir sang kakak meninggal dunia. Keadaan komedian 49 tahun itu memang memburuk sejak dirawat di ruangan ICU hingga mengembuskan napas terakhir pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sejak Senin, tanggal 10 Mei 2021, sore, Doli sudah berada di rumah sakit menjaga Sapri. Dia bahkan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping sang kakak. Tanpa disadarinya kondisi Sapri sudah kritis. Dokter yang merawat sang kakak pun langsung memberitahunya keadaan Sapri. Tiba-tiba setengah enam ditepuk dokter, Mas Doli taruh dulu kurannya ya, Bang Sapri kritis. Tolong taruh kurannya baca lailahailawlo aja di kupingnya, kata Doli di rumah duka di Cipular, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Mei 2021. Itu setengah enam kritis, Doli baca lailahailawlo itu mulai kritis setengah enam, kata Doli mengungkap. Doli kemudian mulai panik saat melihat dokter mulai memasangkan alat pompa jantung. Ia meminta dokter untuk memberikan Sapri penguat jantung. Saya bilang, kenapa digituin? Dokter bilang, ini lagi pompa jantung. Doli takutkan, tolong kasih obat lagi. Dikasih obat pengut jantung. Pertama, kedua, dikasih penguat jantung. Sampai pertama, dua kali dikasih penguat jantung, ada lagi enggak. Ada, katanya masih lima dipakai lagi, terangnya. Selang 30 menit dokter berupaya memulihkan kondisi Sapri. Akhirnya komedian 49 tahun itu mengembuskan napas terakhir. Akhirnya dari setengah enam kritis dokter ngabarin pukul 18.30 WIB sudah berhenti. Doli kaget terus, baca lailahaila Allah, tuturnya. Jenazah komedian Sapri rencananya akan dimakamkan di TPU Ulujami, Kelurahan Pesanggarahan, Jakarta Selatan sekitar pukul 13 WIB, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Sapri Pantun meninggal dunia hari ini, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021, di rumah sakit Sari Asi Ciledug, Tangerang karena penyakit diabetes. Sapri dilarikan ke rumah sakit Bintaro sejak tanggal 6 Mei tahun 2021 karena diabetes. Sapri sempat mengalami kritis. Sapri kemudian dipindahkan ke rumah sakit Sari Asi, Ciledug, Tangerang dan kondisinya sempat membaik. Pihak rumah sakit kemudian melakukan operasi terhadap pembuluh darah Sapri dan berjalan sukses. Namun sejak beberapa hari terakhir kondisi Sapri kembali memburuk dan akhirnya meninggal dunia setelah azan maghrib.